Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan channel saya Lovita Channel Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan kotak alat video di MIUI 13 ya Nah jadi untuk kotak alat video disini untuk fiturnya di bagian youtube sudah saya aktifkan ya guys Jadi disini bisa teman-teman lihat disini kita bisa melakukan chatting di atas layar video kita itu ya Atau di layar saat kita lagi bernonton ya guys ya Terus disini juga banyak fitur lainnya kayak rekam layar, screenshot dan lain-lain ya Nah jadi di MIUI 13 ini fiturnya ini mungkin banyak juga teman-teman yang kebingungan untuk mengaktifkannya Karena sebelumnya di MIUI 12 untuk fitur kotak alat video ini berada di dalam aplikasi security atau keamanan ya guys Tetapi untuk MIUI 13 disini tidak ada lagi ya Nah jadi disini saya akan memberikan bagaimana caranya kita mengaktifkan kotak alat video di MIUI 13 ya Oke disini kita masuk aja ke dalam tutorialnya Disini teman-teman masuk ke dalam setelan handphone teman-teman ya Selanjutnya disini teman-teman masuk ke dalam fitur spesial ya guys Nah jadi di fitur spesial ini teman-teman masuk ke dalam bilah sisi ini ya Oke guys sebelum kita masuk ke dalam topik untuk kotak alat videonya alangkabahnya disini saya akan membahas bilah sisi ini ya Jadi disini ada selalu tampilkan ya Nah jadi maksudnya ini adalah ketika teman-teman berada di luar aplikasi ya contohnya di beranda atau di menu ya Jadi disini ada garisnya yang bisa teman-teman akses ya kayak membuka pintasan Kayak whatsapp dan lain-lainnya disini ya Jadi disini akan ada fiturnya kayak layar mengambang gitu ya guys ya Nah jadi itu ya Jadi untuk di bagian atas ini dia di luar aplikasi ya Nah jadi seperti itu Selainnya disini untuk tampilan saat sedang bermain disini maksudnya adalah game turbo ya guys ya Jadi disini kita buka dulu untuk game turbo kita Nah jadi tampilkan saat sedang bermain itu adalah pintasan game turbo ya Jadi kalau teman-teman aktifkan dia bakal ada garis seperti ini ya untuk pintasan game turbo nya Disini kita coba tes untuk mematikan pintasannya ya guys Nah disini pintasannya sudah kita matikan Disini kita masuk ke dalam fitur tadi ya Nah jadi disini bisa teman-teman lihat Tampilkan saat sedang bermain disini posisinya juga non aktif ya Karena di setelahnya tadi kita menon aktifkan untuk pintasannya ya guys Jadi untuk mengaktifkan disini bisa teman-teman aktifkan lagi atau masuk ke dalam setelan game turbo lagi ya Selainnya disini tampilkan saat memutar video ya Jadi maksudnya ini adalah saat teman-teman memutar video ya Kayak di youtube tadi sudah saya aktifkan untuk fitur ini ya Jadi disini bisa teman-teman lihat Posisinya itu saat lagi memutar video dia tampilannya seperti ini ya Jadi ada 3 kategori ya guys ya Jadi di dalam permainan dia berbeda Di dalam video dia berbeda Terus di menu depan dia juga berbeda ya gitu ya Nah jadi itu ya guys Sebenarnya disini untuk kotak alat video ya disini ya Nah jadi untuk kotak alat video ini bisa teman-teman atur ya Untuk mengaktifkan posisinya disini Selalu tampilkan ini teman-teman aktifkan ya Disini bisa teman-teman atur untuk pintasannya Kayak kiri dan kanan ya Ini cuma berfungsi di bagian selalu tampilkan di menu tadi Dan di kotak alat video ya guys Jadi buat game turbo Jadi buat game turbo dia gak berfungsi ya Dia tetap di atas ini ya guys ya Tetap di bagian kiri ya Gak bisa di bagian kanan ya untuk game turbo nya Nah jadi seperti itu Selanjutnya disini untuk permainan ya Nah jadi ini untuk mengakses game turbo ya Untuk permainan Bisa teman-teman ringkaskan lagi Ini untuk mengakses game turbo ya guys ya Selain disini untuk kotak alat video ya Ini yang saya maksud adalah Untuk aplikasi video ya Jadi untuk aplikasi video kayak youtube Dan kayak youtube, tiktok dan lain-lain disini Bisa teman-teman aktifkan juga ya Nah jadi untuk mengaktifkan aplikasinya Yang ingin teman-teman tambahkan pintasan kotak alat videonya Disini teman-teman tinggal centang aja Untuk aplikasinya ya Contohnya disini kayak youtube Disini sudah kita aktifkan Nah jadi kotak alat videonya di youtube Nanti bakal ada pintasannya ya guys ya Seperti ini ya Disini posisinya sudah kita atur tadi ya Nah jadi seperti ini ya Disini teman-teman di atas video Atau di atas film Teman-teman menonton disini teman-teman Masih bisa melakukan Atau membalas chatting Atau membalas notif yang masuk ya Jadi maksudnya seperti itu ya guys ya Oke guys jadi itu ya untuk Tutorialnya untuk mengaktifkan kotak alat video Dan membahas Bilasisi ya di handphone xiaomi Jadi itu ya guys ya Oke terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Agar channel ini tetap semangat Untuk membikin konten seputar xiaomi ya Oke terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih